Hai semuanya kembali lagi bersama Kusuma di Australia Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik aja Nah teman-teman di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih proses membangun rumah di Australia Jadi teman-teman di bulan Juli ini adalah bertepatan dengan satu tahunnya aku dan James pindah ke rumah baru ini Makanya di video kali ini aku membahas nih bagaimana sih proses dari awal kami membangun rumah ini Dari kami membeli tanah hingga akhirnya rumah ini jadi Nah bagi teman-teman yang penasaran untuk melihat bagaimana sih proses dari awal pembangunan hingga rumah ini jadi Ikutin aja videonya Proses pertama untuk membangun rumah di Australia adalah membeli tanah Sama seperti di Indonesia ya pastinya saat kita ingin membangun rumah kita harus memiliki tanah terlebih dahulu Untuk harga tanah di Australia tergantung dengan ukuran lahan dan lokasi di tempat tersebut Semakin strategis lokasi perumahan tersebut maka akan mempengaruhi harga tanahnya Contohnya perumahan di dekat pusat kota, dekat dengan sekolah, dekat dengan supermarket atau pusat perbelanjaan akan lebih mahal dibandingkan dengan harga perumahan di pinggiran yang jauh dari pusat kota dan perbelanjaan Proses kedua adalah pemilihan desain rumah dan perusahaan yang akan membangun rumah kami Untuk memilih desain rumah biasanya kita dapat mengunjungi rumah contoh atau kita bilangnya display house Banyak sekali perusahaan pembangun atau builder yang menawarkan penawaran menarik Dan setiap perusahaan mempunyai harga dan kualitas yang berbeda-beda teman-teman Jadi kita harus jeli dan pintar dalam memilih perusahaan yang akan membangun rumah kita Nah di video ini adalah cuplikan saat aku mengunjungi salah satu display house bersama mamah mertua Nah ini kita masuk Ini adalah kamar, kamar kedua ya Ukurannya tidak terlalu besar Nah itu adalah lemarinya Di slide seperti itu Very nice Nah ini ada kamar mandi lagi guys Bukan mandi di bagian belakang ya Nah ini yang aku pilih This is light hours I picked this one, I think I really like it You don't? I like it Yeah, I like it too Yeah Oh Proses ketiga adalah menentukan interior dan eksterior rumah Jadi setelah kita menentukan perusahaan yang akan kita percaya untuk membangun rumah kita Kita akan bertemu dengan mereka, membuat perjanjian Dan kita akan memilih, kita akan menentukan desain interior dan eksterior rumah kita Proses ini sangat seru Tapi jujur aja, tahap ini lumayan memusingkan Karena kita harus memilih warna tembok, keramik lantai, lampu, warna karpet, warna pintu, desain pintu, jenis wastafel, jenis toilet, dan lain-lain Dan berikut ini pilihan desain warna untuk rumah kami Akhirnya proses pembangunan ini telah dimulai nih teman-teman Di gambar ini adalah tahapan pembentukan lantai yang dikenal dengan concrete slab Concrete slab merupakan elemen struktural dengan permukaan yang datar dan terbuat dari beton cor Lalu selanjutnya adalah pemasangan pondasi frame kayu Sebagian besar rumah baru di Australia umumnya dibangun dengan menggunakan bahan batu bata dan struktur kayu Lapisan luar rumah adalah dengan bahan batu bata dan struktur bagian dalam sebagian besar adalah dari kayu Untuk dinding dalam rumah, sebagian besar terbuat dari papan gipsum Sebelum papan gipsum dipasang, biasanya akan diberikan lapisan kapas isolasi tebal di antara struktur kayu dan struktur bata Rumah kayu tipe baru ini sebenarnya jauh lebih baik daripada rumah batu ganda model lama dalam hal konstruksi Ini dikarenakan waktu proses instalasi yang lebih cepat, biaya lebih terjangkau Dan rumah kayu modern dilindungi dari rayap dan menggunakan bahan perawatan anti korosi pada bagian yang bersentuhan dengan tanah Lalu yang lebih penting lagi adalah Kayu merupakan satu-satunya bahan bangunan yang terbaharukan Kayu struktur rumah tidak mencemari lingkungan selama proses konstruksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka bisa melihat nast trem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! TV over there Proses akhir dalam pembangunan rumah ini adalah serah terima kunci Dan akhirnya teman-teman Pembangunan pun telah selesai Dan pembangunan ini memakan waktu sekitar 7 bulan Atau sampai 8 bulan Dan ini adalah video cuplikan bagian rumah kami Rumah kami dilengkapi 4 kamar tidur 2 kamar mandi 2 ruang keluarga 1 ruang serbaguna 2 ruang makan Kita akan mulai mini room tour ya Keliling rumah Walaupun nggak semuanya Yang aku tunjukin di sini Di sebelah sini ada lukisan abstrak yang dibuat oleh Mangah Mertua Dan ini aku suka banget ya Dan di sini aku juga taruh tanaman favorit aku Yaitu Monstera Thai Consolation Ini lumayan besar ukurannya Aku suka banget Lanjut ke ruangan selanjutnya Di sebelah sana adalah ruangan keluarga Ruangan untuk penonton TV Dan ini ada sofa yang terlalu besar Kita kira pas saat beli itu nggak bakal sebesar ini Ternyata pas kita masukin ke rumah Ukurannya sangat besar Tapi nggak apa-apa pas banget ya Untuk ya memenuhin inilah ruangan di sini Dan di ruang TV ini pastinya aku pajang Ada tanaman Dan di sini ada Dan ini ada sketch yang dibuat oleh Almarhum Oke, nah di sini ada ruangan makan ya Keluarga lengkap dengan 6 kursi Lalu juga di sini ada pojok favorit aku Ini aku suka banget ya Ada crocker ya Dan di sini ada kumpulan frame ya Photo frame Juga ada tanaman Seperti itu Lalu di sebelah sana adalah Dapur Nah, pasti teman-teman juga Ngeh kalau misalnya memang nuansa rumah aku Adalah black and white ya Sama grey Ini ada kompor Ada oven Yang di sebelah sini Ada dishwasher machine Jadi kalau misalnya Untuk membersihkan Cuci piring Kalau lagi males Nyuci pakai tangan Bisa dengan mesin ini Yang di sebelah sini Adalah ruangan Pantry Nah, ini adalah ruangan Menyimpan bahan-bahan Kanan ya teman-teman Ada di sini Nanti akan aku Bahas Apa aja yang ada di ruangan pantry ini Khususnya Bahan-bahan makanan Indonesia Di sini Kalau misalnya teman-teman Sudah melihat video sebelumnya ya Pasti teman-teman sudah tahu Aku punya studio makeup Ya, karena aku bekerja sebagai makeup artis Di Australia Dan ini juga Ada aku Pajang di sini ya Scrunchy Nanti juga aku bahas Karena aku mau punya bisnis Kedua Yaitu membuat Hair accessories Nah Untuk yang di sini Tuh ada piagam-piagam ya Penghargaan Lalu ada meja Makeup Yang penuh dengan Makeup agak berantakan ya Oke Nah, di sebelah sini Ada Ruangan kamar mandi Ya Ruangan kamar mandi Seperti ini Pokoknya nuansa rumah kami Memang Kayak monochrome gitu Teman-teman Black and white Ya Nah, ini dia Ruangan kamar mandinya Lalu lanjut lagi Di sini ada Toilet ya Jadi Kalau di sini Biasanya memang Toilet itu Terpisah teman-teman Dari kamar mandi ya Jadi sudah Toilet Lalu di sini Kita lanjut lagi Ada ruangan Tempat Mencuci baju Ya Jadi Ada ruangan tersendiri Untuk tempat mencuci baju Nah, ini Ada Mejanya ya Ada wastafelnya juga Lalu ada Mesin Cucinya ini di bawah Lalu ini mesin pengering Ini di atas Jadi terpisah Nah, lalu Juga kita lanjut Ke ruangan berikutnya Ini ada Ruangan kamar Jadi memang Rumah kami itu ada Empat kamar Nah, ini Aku Nggak usah aku buka Karena masih kamar kosong Lalu lanjut Kesini Nah, di sini Ada Sebenarnya namanya ini Luang family room Atau luang keluarga Jadi kayak Untuk Misalnya kita mau Nonton Atau apa Bisa di sini juga Tapi Di sini Aku ubah Jadi ruangan Menjahit ya Ruangan kerja aku Ada di sini Ini Masih berantakan Karena kemarin aku juga Abis bikin-bikin Jahit-jahit gitu So Nanti kita akan bahas Ruang ini Di video lain Nah, lanjut Di sini ada Kamar Untuk mamah aku Kalau misalnya mamah Nanti berlibur di Australia Ya, kamarnya Lumayan besar Dan nyaman Seperti ini Sudah aku Siapkan ya Dan ini juga ada Foto Di sini Ya Tuh Seperti itu Lucu sekali Dan Kamar ini juga Terdapat Di pojokan situ Adalah meja rias ya Lengkap dengan kaca Dan ada lacinya Ada 6 laci di situ Dan di sini Aku pajang Parfum Karena memang Aku suka banget Sama parfum Dan ini karena Nggak muat Kalau ditaruh di kamar aku Jadi aku taruh sini Dan nanti juga mamah Kalau misalnya datang Bisa pakai Parfum-parfum Koleksi aku Nah, ini kita Ke ruangan Taman belakang Teman-teman Ini adalah Fake grass Ya Jadi ini Tanaman Sintet Rumput sintetis Dan ini ada Pohon-pohon Di sini Teman-teman Pastinya Keliatannya Tidak Apa nih Tidak subur Karena memang Cuacanya Lagi dingin sekali Nah, teman-teman Itu dia videonya Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Semoga bisa Menjawab Rasa penasaran Teman-teman Untuk mengetahui Bagaimana sih Proses membangun Rumah di Australia Dan ini adalah Menurut pengalaman aku Untuk membangun Rumah di Australia Terima kasih Sudah menonton Kalau misalnya Teman-teman Suka dengan video Kali ini Jangan lupa Klik like Dan subscribe Channel Kusuma Untuk melihat Video-video selanjutnya Bye